Azan atau ajakan untuk berdoa bagi umat muslim dikumandangkan melalui pengeras suara di masjid-masjid di Jerman dan Belanda. Hampir 100 masjid di Jerman dan Belanda mengumandangkan azan melalui pengeras suara sebagai tanda dukungan kepada umat Islam di tengah pandemi. Azan tersebut merupakan azan pertama di Jerman dan Belanda yang diperbolehkan diperdengarkan secara terbuka. Azan tersebut dikumandangkan oleh masjid milik Turkish Muslim Umbrella Group DTIP dan Islamic National View atau IGMG yang merupakan asosiasi muslim Turki terbesar di Jerman. Perwakilan DTIP di Essen Jerman, Fahratin Alptekin, mengatakan azan tersebut berasal dari 50 lebih masjid lokal. Ia juga mengatakan biasanya tidak diperbolehkan mengumandangkan azan melalui pengeras suara di Jerman. Azan hanya boleh dikumandangkan melalui pengeras suara untuk acara-acara khusus. Dikutip dari AA.com, Rabu 8 April 2020, Belanda juga menyiarkan azan melalui pengeras suara sebagai tanda solidaritas untuk melawan pandemi. Diketahui, Jerman menduduki peringkat 10 besar kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Sementara itu, Belanda menduduki peringkat ke-12 kasus COVID-19 di dunia. Hal tersebut sesuai dengan data yang ada pada John Hopkins pada Rabu 8 April 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton